Halo guys, balik lagi ke channel gue, Virtu Di video kali ini gue mau bahas tentang Lava Valley Jadi kira-kira apa aja sih yang harus kita siapkan Untuk equipnya, untuk PVP ya, Lava Valley Lalu untuk skill buildnya dan segala macem Bakal dibahas seluruhnya di video ini Langsung kita cek aja videonya Oke, jadi yang pertama-tama bakal gue bahas adalah untuk equip dulu ya Nah, ini sebenarnya selalu kita harus manfaatin equip yang kita punya dulu Kalau di game ini ya Jadi setiap orang mungkin suka beda Untuk armornya, yang punyanya apa aja Aksesori juga sama Untuk weapon mungkin agak mirip-mirip Tapi beberapa yang rare pastinya kita nggak punya ya Ada yang punya, ada yang nggak Jadi kita harus siapin Manfaatin juga apa yang kita udah punya Nah, yang pertama pasti senjata yang paling gampang kita pilih ya Ini adalah Divine Yang ini ada basic skill damage percent universal ya Kepake di PVE dan PVP Lalu Guardian, ada basic attack damage percent Ini juga bagus Yang satunya lagi ada champion Special skill damage percent Kalau gue punya 3 senjata ini Yang bakal gue pake di dalam PVP Nah, ini loadout arenanya ya Jadi ini 3 weapon ini pastinya semua orang punya Dan ini kalau misalkan kalian punya Milky Way Yang rare, yang dark Ataupun yang Kronos Attack speed percent yang ini Itu juga bagus ya Jadi ini adalah 5 senjata Paling bagus, base weaponnya Jadi kalau gue pribadi Kalau Kronosnya ini udah jadi Bisa menggantikan si champion ini Atau kalau gue punya Milky Way Gue bisa pake Milky Way Ngegantiin si champion ini juga Tapi untuk Divine dan Guardian Kayaknya gue bakal pake terus Ya, tapi ya pasti antara 5 senjata itu ya Untuk senjatanya Lalu berikutnya kita bahas Untuk aksesoris dulu ya Nah, ini untuk necklace Lalu E-ring Dengan ring Itu yang bagus untuk PVP Di dalam lava adalah Semua yang tipe rare Misalkan contohnya ring yang ini Abyss crystal Itu efeknya ketika kita diserang Kita bisa nyerang dia balik ya Kayak dapet 1 skill tambahan Ngasih damage water Mengurangi most speed mereka 120 detik cooldownnya Ini bagus ya Lalu yang berikutnya Si E-ringnya juga sama ya Serupa Cuman beda efeknya Yang ini ketika diserang Kita ngasih damage fire Ini lumayan sakit ya Lalu nge-stone 2 detik Cooldownnya mirip Nah, lalu untuk necklacenya Gue gak punya yang versi PVP Jadi ini hanya Silent Avenger Bintang 4 biasa Cuman kalian bisa pakai Necklace yang tipe rare juga Itu adalah sebenarnya yang paling bagus Untuk PVP Contohnya yang Invincible Beast ini Ketika kita nyerang Ada chance untuk nambah defense Ini juga bagus Alternatif lain itu sebenarnya banyak ya Intinya semua aksesoris yang rare Ada yang dari Field Boss juga Ada yang dari World Boss Nah, untuk yang dari World Boss Yang Ardor Ini ada necklace yang rare juga ya Namanya Tyrant Scale Yang ini 5% chance Dapetin Taming Nah, ini bagus juga Ini lebih ke arah PVP juga sama ya Lalu yang sisanya adalah Field Boss yang baru Dari Stelia Sama Mecha Dragon Itu juga lebih ke arah PVP Sama ya Kita bahas langsung secara cepat aja Nah, si Stelia ini Ada Stelia Ring Night Eater 10% chance ketika kita nyerang Yang ini lebih offensive ya Kalau yang tadi sebelumnya ketika diserang Nah, ini ngasih damage darkness Mengurangi defense musuh Nah, tapi kalau yang ini Kita mungkin lebih Ke PVP juga lumayan bagus ya PVP-nya Kalau yang tadi sebelumnya lebih PVP aja Cuman ini cooldownnya lama Jadi karena cooldown lama Ya tetap sih Lebih ke arah PVP juga Sama ya Nah, kalau yang Mecha Dragon Satu lagi Yang ini tipe rare juga sama Codownnya lama Ketika diserang Kita ngasih damage light Lalu ke musuh yang paling jauh Tapi ya Bukan penyerang kita Bukan Bisa aja yang gak ngapa-ngapain Di paling belakang Malah kena stun Kena damage juga 3 detik Ini lebih lama lagi ya Nah, jadi itu aksesoris Semuanya yang the best Untuk PVP adalah Yang tipe rare Nah, tapi semua orang Belum tentu punya ya Jadi kita akhirnya Pilih yang sepunyanya dulu ya Untuk sementara ini Lalu untuk pemilihan armor Ini sebenarnya udah pernah gue bahas ya Ketika Bahas review equip Jadi mungkin gue gak akan bahas banyak ya Disini Kalian bisa pilih armor-armor Seperti ini Bintang 3 Yang efeknya bagus Atau bintang 4 Mengurangi basic skill cooldown Mengurangi basic skill cooldown Ini penting banget ya Karena di dalam PVP Kita lebih banyak adu skill Kalau skillmu cooldown cepat Itu lebih menguntungkan Kita bisa spam skill Skillnya lebih cepat cooldown juga Untuk helmet juga sama ya Yang the bestnya helmet yang tipe rare Yang ada efek mengurangi durasi CC Itu yang paling bagus Kalau misalkan PVP Kalau misalkan gak punya Karena susah Yang ini juga bagus ya Saint Leisure Clutch Menambahkan defense percent Kalau misalkan Semua yang tadi Rare atau bintang 4 Seperti ini belum ada Bisa pakai bintang 3 Seperti gue sekarang ya Sementara Berikutnya Yang mau dibahas adalah Familiar ya Jadi tadi udah kita bahas Untuk equip-equip lava Atau PVP Sekarang yang gue bahas sedikit Adalah untuk familiar Nah ini sebenarnya familiar itu Simple ya Kalau untuk PVP Kita pastinya Pilih yang paling kuat dulu Jadi kalian paling kuatnya Punya familiar apa Nah itu biasanya Paling penting Untuk sekarang Yang CP nya paling besar Kira-kira apa Nah tapi bisa juga Diperhatikan untuk Tipikal familiar nya yang mana Yang diprioritaskan ya Untuk dipilih di dalam lava Atau PVP Nah ini Setiap orang juga pasti Punyanya beda-beda ya Familiar Nah kalau misalkan Punya arachnes Ini salah satu Tipe taker yang Sangat bagus Di dalam PVP Lalu stay gone juga sama Ini stay gone juga Salah satu Defensive Yang paling bagus Karena dia efeknya Ada resist ya Efek pasifnya Lalu disini Taming nya juga bagus Mengurangi damage Lalu ada reflect nya juga Sama change Buat nge-stun musuh Sedangkan si arachnet Tadi juga salah satu Yang the best Ada damage to player Percent Pasifnya Lalu untuk skill aktifnya Juga sakit damage nya Kalau musuhnya player Ada damage Percent dari Masa P juga Ini salah satu Yang bagus ya Nah si stay gone Juga bisa digantikan Oleh ebon taurex Yang gue yakin Setiap orang punya ya Karena ini dikasih Gratisan ketika Awal game Ini ngasih tameng Lalu ada resist Resist juga Nah ini Jadi semuanya Tergantung ya Tapi salah satu Yang diprioritaskan Ya seperti yang tadi ya Ada stay gone Atau hippo Atau arachnes Dan juga Molten lion Jadi molten lion Itu salah satu Familiar yang Sangat bagus Di dalam pvp Nah ini ya Molten lion Itu bisa ngasih Immortal ya Jadi ketika kita Udah mau mati Kalian klik aja Nanti selama 2,5 detik Kalian gak bisa mati Lalu nambah Damage fire 10% Ini gede banget Lalu setelah 2,5 detik Ngehill lagi Jadi ini Nyusahin banget nih Ketika musuh Udah tinggal Ngeskill sedikit Atau pukul kita sedikit Mati Kita gak mati Malah kita bisa balik Ngekill mereka Mantap banget ya Lalu ada Damage taken Minus 1% Ya jadi makin tebel Sama ketika kita Sekaret Damagenya naik juga Jadi mantap banget nih Ini salah satu Yang the best Familiar ya Di dalam pvp Nah tapi Untuk yang lainnya Misalkan Punyanya apa Might Atau Suryu Atau Oroboros Nah ini tergantung Punyanya yang mana ya Tiga-tiganya bisa bagus Tergantung awakening juga ya Biasanya pilih yang paling kuat dulu deh Untuk sekarang Untuk pet support Sebenernya lumayan oke Yang healer Misalkan bisa splisher Atau disbelief Atau apapun ya Misalkan Flutterby Ini sebenernya bisa juga Tapi gue pribadi Nggak terlalu demen Pakai pet support Kalau di dalam pvp ya Atau lava Jadi kalau gue pribadi Bakal lebih pilih yang Defensive Yang ngasih-ngasih resist Atau langsung full offensive aja Familiarnya Ya tapi itu semuanya Balik lagi ke style kalian masing-masing Gameplaynya Ada juga sih yang jadi tipe support Lebih ke arah protektif Ada ya Jadi lebih banyak Pet defensive Sama pet healer Bisa juga Tergantung job juga ya Mungkin biasanya engineer ya Kebanyakan yang defensive Nah tadi sudah kita bahas Untuk equip dan familiar Nah tapi sebenernya Untuk the base equip Dan familiar Itu sebenernya ada di Asterix shop ya Sebenernya Cuman itu harganya sangat mahal Kita bisa cek disini Nah ini beberapa equip The base nya Kalian bisa cek sendiri Masing-masing efeknya ya Ada yang mengurangi damage Ketika kita kena stun Dan ke knockdown Ada juga yang menambahkan A crit ke player Jadi ini sebenernya Base weapon dan base Equip semuanya Ada disini Asterix shop ya Ada juga yang mengurangi Durasi cek disini ya Oh ini damage from player Minus persen Ya ini gila ya Salah satu yang The base-the base nya Ada disini semua Cuman pastinya Harganya sangat mahal Pake asterix Jadi ini mungkin Lebih ke arah sultan ya Ada evasion rate Ketika diserang player Nah ini mungkin termasuk Basic attack dan termasuk Skill juga Gila ya Bisa main dari Basic attack dan skill Lalu familiarnya juga sama ya Familiarnya banyak yang Gila-gila juga Efeknya Di dalam pvp Pasifnya ada Great resist rate Jadi ini pas juga ya Untuk menangkal milky way Lalu ada Immune to damage Selama berapa detik Kan gila ya Ada hp heal recovery Plus 15% Jadi kalau di heal engineer Makin mantap Damage familiar Gila ya Jadi disini Equip dan familiar Paling dewanya Sebenernya ada di asterix ini Cuman ini lebih ke arah Equip sultan Sebenernya Nah langsung kita Gas berikutnya Kita bahas untuk berikutnya Kita cek Untuk build gue ya Kira-kira seperti apa Jadi barangkali pengen Ada yang lihat Boleh Untuk dari segi Perspektif rook ya Nah ini untuk Loadout arenanya Gue kira-kira Seperti ini Untuk pemilihan familiarnya Gue pilih hippo Nah ini seperti yang Dibahas tadi Ini adalah Path terkuat gue ya Si hipponya Udah awaken 1 Plus 300 Udah mentok Bintang 6 Jadi ini sudah pasti Kemana-mana Dibawa ya PvP dibawa Lalu ketika PvP pun sebenernya sama Lawan monster apapun Pasti dibawa Karena ini sudah Paling sakit Dan semua statusnya Sudah kuat sekali Jangan lupa Status di dalam familiar Itu masuk ke Karakter kita juga Itulah kenapa Path yang sudah Sangat kuat seperti ini Sudah pasti dibawa terus Lalu gue pilih Yang berikutnya Ada Oroboros ya Untuk attackernya Walaupun sebenernya Secara CP Lebih kuat Might gue Yang sudah awaken 4 Si Oroborosnya Belum Masih awaken 3 Nah tapi gue pilih ini Karena gue pake Necklace-nya Silent Avenger Efeknya ada Damage dealt To poison Jadi musuh yang Kena poison Bakal Gue bakal Ngasih damage Lebih besar Nah itu si Oroboros Jadi kombonya ya Salah satunya Karena dia skillnya Ngasih poison juga Nah lalu yang terakhir Sudah pasti Stagon ya Ini salah satu Path yang wajib dipake Di dalam PVP ya Tadi sudah kita cek Skill-skillnya Nah lalu untuk skill yang Ini familiar sudah selesai Untuk skillnya Yang basic Skillnya sudah pasti Sesuai job ya Special skill yang gue pilih Itu ada Meteor Ada Grasping tone Nah ini gue pake ini Bagus banget ya Area bisa ngestone Cuman Susahnya animasinya Agak lambat ya Jadi kita biasanya Bisa tunggu musuh Kena skill lain dulu Kena lock dulu Baru kita keluarin Meteor supaya kena Kalau gak di Combo sama skill lain dulu Biasanya miss Bisa kita Grasping dulu Nah ini skill yang Paling OP ya Semua job Gue Saranin bawa ini Grasping tone Bisa stone sama Bind ya Sama kayak Meteor Mirip Kalau Meteor Stone sih sebenarnya Nah ini dua skill Paling imba ya Salah satunya Di dalam PVP Lalu gue pake shadow disc Satunya lagi Dia ngelempar kayak Apa ya Kayak disc gitu ya Kedepan Ngestone juga 3 detik Lumayan sakit ya Bisa bulak balik Nambahin Musped juga Ini salah satu yang bagus Untuk alternatif lain Untuk rogue Bisa pake Blazing heart aja Party attack Selama berapa detik Boleh Atau pake Solar flare juga boleh Nah untuk skill Paling imbanya Sebenernya yang gue Tunggu-tunggu Bukan yang Shadow disc Atau apapun yang lain Tapi distortion arrow Nah ini adalah skill Paling OP nya Yang wajib dipake Kalau udah ada ya Si rogue Dia skillnya Seperti Nge-vacuum Gila banget Pokoknya ini Sangat-sangat OP ya Salah satu skill Rogue yang sangat OP Nah ini kalau kena Musuhnya gak bisa gerak ya Kayak kena Vacuum gitu Kena damage juga Wah udah enak banget lah Langsung di skill-skill lagi Wah itu Sekarat pasti Atau mati ya Musuhnya Jadi ini salah satu skill Paling OP nya Kita lanjutkan lagi Intip-intip Deck nya ya Nah untuk Buff pasifnya sih Gue masih pake Seadanya dulu ya Jadi gue pake Attack aura Udah level 10 Lalu pake Barrier Hunter Nambah damage Ke musuh yang Ada timing Sama musuh yang Kena slow Ini lumayan bagus ya Karena musuh pasti Banyak kena slow Dari beberapa skill Terutama skill Rogue nya sendiri pun Sudah ngasih slow Seperti Arrow Strom Ini mengurangi Muspeed ya Gak slow musuh Dan multi shot Juga sama Dia gak slow musuh Jadi sinergi ya Dengan Barrier Hunter Nah lalu yang satunya lagi Gue pake speed aura Supaya lebih Cepat jalannya Lebih gampang Menghindar Ataupun ngejar ya Ini enak juga Party ya Nambahin muspeed Lalu ada resist Terhadap slow juga Alternatif lain Bisa pake Seperti swift movement Tapi ini kurang Bagus menurut gue ya Kalau di dalam lava Atau kalau yang mau oke Pasti bagus Adalah defense aura Ini selalu bagus ya Menambahkan defense Seluruh partimu Nah lalu untuk Skill nya kira-kira Seperti itu Dan equip tadi Sudah dibahas ya Nah jangan lupa Di dalam sini Di dalam deck ini Bisa kita atur Di icon yang bawah sini ya Kira-kira skill apa Yang kita auto Dan skill apa Yang manual Gue pribadi Untuk pad auto semua Supaya gak terlalu pusing Tapi kalau kalian pake molten Harus di manual ya Kalau molten lain Nah untuk skill yang lain Seperti multi shot Evasive shot Grasping Meteor Ini semuanya manual Untuk aerostrom Gue auto Sama shadow disk Gue auto Oke guys Jadi segitu dulu Untuk video kali ini Jadi buat kalian Yang punya pertanyaan Ataupun saran Boleh langsung tulis Di kolom komen di bawah Jangan lupa juga Share Like Comment Subscribe Buat support Channel gue Thank you Sampai jumpa Di video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax